Saat ini, orang masih berasumsi bahwa sakit gigi itu kalau sudah bengkat, kalau sudah bergejala. Tapi, mulai dari awal timbulnya rasa linu atau rasa tidak nyaman, itu sudah merupakan suatu gejala sakit gigi. Nah, pertolongan pertama untuk sakit gigi di rumah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Pertama, dengan menggunakan obat kumur. Jadi, kita berkumur di rumah. Bahan-bahan kumur yang alami seperti rebusan daun sirih itu bisa dipakai. Kemudian kedua, dengan menggunakan pasta gigi. Ada berbagai macam merek pasta gigi yang dapat mengurangi rasa linu atau rasa nyeri. Kemudian yang ketiga, dapat juga dengan menggunakan obat-obat penghilang rasa sakit yang kadangnya rendah, misalnya dengan paracetamol. Itu hal-hal yang dapat dilakukan. Pertolongan pertama di rumah jika kita mengalami timbul rasa sakit gigi. Nah, setelah pertolongan pertama, apabila kita mengalami sakit gigi, lalu itu tidak menanggulangi, seperti rasa sakitnya yang makin bertambah atau dia tidak nyaman terhadap apa yang dia alami pada rongga mulutnya, pada gigi, pada gusi, dan daerah sekitar rongga mulut, maka sebaiknya segera datang ke dokter gigi. Jangan menunggu sampai timbul rasa sakit yang hebat, ataupun timbul pemegakan, karena nanti penanggulangannya akan lebih sulit dan lebih lama. Pasien sebaiknya jangan cepat putus asa dengan kondisi gigi dan mulutnya. Ada cabang kedokteran gigi yang namanya konservasi gigi, itu melakukan perawatan gigi selama mungkin agar ada di dalam tulang rahang. Mereka melakukan perawatan saluran akar, sehingga gigi-gigi yang rusak itu bisa diperbaiki, kemudian dikembalikan fungsinya, sehingga si pasien bisa menikmati kembali kondisi gigi dan mulutnya lebih lama, lebih baik. Untuk merdeka dari sakit gigi, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah, kita harus aware dulu tentang kesehatan gigi dan mulut kita, bahwa fungsi gigi kita itu baik untuk mengunya, untuk penampilan. Dengan begitu, maka kita akan lebih perhatian dengan kondisi gigi dan mulut kita. Yang kedua, memeriksakan gigi kita ke dokter gigi. Yang ideal, itu 6 bulan sekali. Tetapi ada kondisi-kondisi di dalam rongga mulut kita yang kita harus datang lebih awal, tidak 6 bulan sekali. Misalnya gigi-gigi yang berjejal, atau kebiasaan-kebiasaan tertentu yang membuat kita harus memeriksakan gigi tidak 6 bulan, mungkin 3 bulan sekali. Yang ketiga, memperhatikan asupan makanan. Asupan makanan bukan hanya apa yang dimakan, tapi kapan, dan jenis makanannya. Kapannya itu? Apabila lebih sering makan, maka kondisi mulut kita akan terjadi perubahan pH mulut yang lebih sering. Potensi terjadinya lubang gigi akan lebih besar. Atau makan makanan yang lengket dan lunak, itu akan meningkatkan potensi terjadinya karies pada gigi. Keempat, menjaga kebersihan mulut dengan cara meningkat gigi secara teratur, dengan pasta gigi. Pilih sikat gigi yang dapat menjangkau seluruh permukaan gigi. Orang dewasa tidak perlu menggunakan sikat gigi yang dewasa apabila sikat giginya tidak bisa menjangkau seluruh permukaan. Pilih yang kecil, tetapi bisa menjangkau seluruh permukaan, jadi permukaan giginya bisa bersih. Pilih pasta gigi yang mengandung fluoride, sehingga dapat menjaga emayal gigi, bisa bertahan lebih baik dan lebih kuat. Poli gigi dan mulut rumah sakit pusat Pertamina memberikan seluruh bentuk layanan, baik itu preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Sehingga, Bapak dan Ibu jangan khawatir untuk berobat ke rumah sakit pusat Pertamina, khususnya poli gigi dan mulut, agar Bapak dan Ibu bebas dari rasa sakit dan merdeka. Terima kasih telah menonton!